Intro Akan ada rombongannya Pembalap Nanti Lihat sendiri Ini rombongannya siapa ya Bentar Siap Nih dia nih Nah kalau yang ini Direksi-direksi MGPA Sebelum kita ketemu Pak Samsul, Direktur Operasional Pak Haji, Direktur Finance Mas Ikin Dari IMI Dan ini dia Siapa nih Ayo, ada yang tau gak Nanti Ada lagi di depan Jadi Ini sirkuit kita Bisa dilihat permukaannya Bentar Kameranya dirubah dulu Sekarang juga kebetulan Kalau bisa dilihat Di kanan Di kiri Ada banyak orang Ini adalah Pelatihan simulasi Marshal yang akan Berpugas besok Penting banget Untuk marshal-marshal ini Melakukan simulasi ini Karena Dari sinilah Mereka akan terbiasa Kalau tindak-tindak Besok ada kejadian Harus ada tindakan Mereka jadi terbiasa Nah ini adalah salah satu Post Marshal Nanti mereka bukan berdiri disini Tapi berdirinya Di belakang Di belakang sana Nah ini salah satunya nih Dia udah siap nih Bu bendera Ini marshal yang akan bertugas Masih banyak Marshal-marshal ini juga Sudah pengalaman Kemarin di World Superbike Jadi Kita memang merekrut Kembali mereka Dan mereka ini Semua orang lokal Asli Dari Lombok Jadi Memang masyarakat Lombok Pasti Terasa Memiliki banget Tentang balapan ini Kerbnya Ada yang dari Asphal Nih ini kerbnya nih Nih Peko mana Peko kemarin Udah jalan nih Hari ini Peko gak jalan lagi deh Tapi tadi ada Rombongan Ducati Yang jalan Nanti kalau kita Ketemu Kita stopin Circuit Formula E Dimana Di Ancol Tribun Kapan Rampung Kapan ya Harusnya Kalau secara Timeline Rampung Itu Rampung Di Minggu Ke Satu Minggu pertama Bulan Maret Gitu Yuk Mau nanya apa lagi Saya gak pernah Lihat Jack Miller Sama Eh udah sih Di airport Saya udah liat Jack Miller di airport Oke ini adalah run off Area Dan ini adalah gravel Oke kita perlu liat nih Gravel Gravel kita kualitasnya gimana Nih Jadi Yang namanya gravel Itu batunya Memang agak beda Jadi batu-batunya ini Salah satu yang diperiksa juga Oleh FIM Tentang ketajamannya Gravel ini kualitasnya gak boleh tajam Karena kalau enggak Nanti waktu pembalap jatuh Bisa melukai Apakah F1 akan digelar di Mandalika Belum 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 saat ini Tapi Di masa-masa mendatang Ya kenapa enggak Karena sirkuit kita Bisa dibilang ya Udah sirkuit kelas dunia Minibus Minibus ini yang ngangkut-ngangkut Marshal Ada 300 Marshal Yang harus ditaruh Di postnya masing-masing Dan mereka diangkut Dengan shuttle bus Luas sirkuit ini 4,31 kilo Jadi Ini semua isinya Marshal Semuanya itu Marshal Yang akan bertugas Jadi Tuh Dijemput kan Tadi Marshal yang kita lihat disitu Dijemput Sudah selesai Waktu latihan dan simulasi mereka Bakal ada yang jual Pernak perik MotoGP Pasti Dan Yang spesial Ada Merchandise Official Mark Marquez Dan Valentino Rossi Yang hanya dijual Disini Di bulan Maret Jadi Kalau enggak datang Ya enggak bisa beli Di depan tribun Pasang layar monitor Enggak Iya Pasang Depan tribun Akan dipasang Layar monitor Jadi Bisa mengikuti Pembalap Udah sampai mana Wah Disitu lagi ada yang Ngekas motor lagi Suaranya sampai sini Pas res Maret Logistik Pakai mobil kontainer Enggak bang Ya ketika turun dari pesawat Pasti kargo itu Diangkut pakai Ter kontainer Menuju ke sirkuit Rossi undang untuk Maret Nah Rossi itu Maret Dia sekarang kan beralih Ke balap roda 4 Balap roda 4 ini Kebetulan Itu adalah Race yang sama dengan Sean Glyle Sean Glyle juga akan Balapan di tanggal 18 sampai 20 Maret Artinya Rossi juga akan balapan Makanya Rossi Gak bisa datang ke Mandalika Di bulan Maret Itu jawabannya Oh Kayaknya ada yang mulai capek nih Oh Oh diminta balik Oke Kayaknya kita harus balik badan Karena ada kunjungan Bapak Menteri Sandiaga Uno Mau datang ke Sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit Jadi Kita Balik lagi Ini adalah Tikungan-tikungan penentu Di balapan Ini sudah menjelang akhir Tikungan 16 dan 17 Tepatnya Bukit 360 Mau dijadiin apa Bukit 360 Nanti akan ada area Menonton Hospitality Bagian tengah sirkuit Masih belum rapi ya Yang mana nih Yang belum rapi Iya Karena lagi ada Pembangunan Kita lagi ngebangun Grandstand Kita lagi membangun Panggung Nantinya Jadi Memang saat ini Belum rapi Tapi gak apa-apa Karena Di Preseason Area tengah sirkuit itu Gak dipakai Yang dipakai Benar-benar hanya Ini Pelintasan Inner sirkuit ini Yang dipakai Luka marini Dimana Wah Belum tahu Karena gini Preseason ini Gak ada jadwal Pasti Mereka bebas Datang kapan aja Ke sirkuit Termasuk besok Mulai sirkuit dibuka Jam 9 Sampai selesai Jam 6 sore Itu mereka bebas Mau jam berapa aja Datang Mau jam berapa aja Ngetes Ya Mereka Bebas Perkiraan cuaca Besok Gimana bang Wah Susah nih Jawabnya Kalau menurut Google Ada cerahnya Ada hujannya Tapi malah seru Kalau dia bisa Ngetes Dua situasi Berbeda Itu yang buat Mereka sebenarnya Penting Jadi mereka bisa Narik data Pakai ban apa Mau pakai ban Medium Atau hard Atau Kombinasi Hard Sleek Medium Sleek Justru itu Yang akan mereka tes Besok Dan mereka akan Ngetes semua Jenis ban Besok Letak podium Lagi-lagi Ditanya lagi Dan akan Dituar lagi Podiumnya belum ada Nanti Maret ya Tunggu IG Live Bulan Maret Baru ada Tambahin bahasa Indonesianya Lah kok Lewatin bus Iya Tadi udah dijelasin Bus itu Ngejemput Marshal-marshal Yang nanti Akan bertugas Tadi Marshalnya Habis Bukan simulasi Habis latihan Loh kok Tambahin bendera Singapur Bendera Indonesia Jadi pengen Ke sirkuit Mandalika Betul Harus kesini Lampu-lampu Buat penerangan Lintasan Memang Lintasan kita Bukan Seperti Di Qatar Yang bisa Melakukan Night race Lintasan kita Ini Hanya bisa Melakukan Day race Jadi Kita Memang Gak ada Lampu-lampu Yang besar Nah Ini Salah satu Kru Jogging Nah Kirain tadi Mau jalan Bareng pembalap Iya Disuruh balik lagi Karena ada Kunjungan Pak Menteri Yang sudah selama ini Mendukung Acara ini Dengan sangat maksimal Jadi Kita akan Bertemu dengan Pak Menteri Bang Penginapan Full Nah Tunggu Tunggu pengumumannya Akan ada pengumuman resmi Dari pemerintah Tentang Alternatif Akomodasi Jangan khawatir Ini di Jakarta Bukan Ini di Lombok Besok Disyarin di TV Enggak Ada rencana Buat mini sirkuit Semoga ya Kedepannya ya Tiang start sponsor Enggak ada Enggak ada Kalau kemarin Harusnya kan Di Band-band Harusnya ini Semua sudah Aboard Aboard Konsor Cuman Di Pramusin Enggak ada Sponsor Sama sekali Nah Ini Ini baru Ini Fitur baru Di sirkuit Lihat gak Yang kendap Kedip Nah Lampu itu Adalah Digital flag Kalau biasanya Kita lihat Marshal yang Ngebarin bendera Sirkuit kita Sudah seperti Sirkuit-sirkuit Terbaik dunia Kita sudah punya Digital flag Jadi Kalau misalnya Yellow flag Dia berubah Jadi warna kuning Kalau balik lagi Green flag Dia berubah lagi Nah Ini baru Nih Mandalika Dan memang Itu adalah Salah satu Standar Homologasi Untuk kita Menyelenggarakan MotoGP Beda sama Superbike Makanya kita Wajib punya Nah Di atas itu Itu adalah Tiang-tiang CCTV CCTV ini Tersambung ke Risk Control Building Risk Control Building Itu adalah Untuk melihat Kalau misalnya Ada accident Risk Control Building Akan langsung Comment ke Marshall Di tikungan 10 Misalnya Sedang terjadi accident Segera dilakukan penanganan Nah itu gunanya CCTV-CCTV yang Tersebar di sepanjang sirkuit Yuk mau nanya apa lagi Tiket festival itu nontonnya dari mana Nah ini nanti akan segera kita umumkan Seru nontonnya dari Atas bukit-bukit sekitar Tapi nanti ya Infonya nanti ya Pengurangan personil Marshall Enggak Tetap Marshall 300 Tetap ada Kan kita gak tahu Yang namanya mesin Kalau ada kerusakan teknis Harus ada backupnya Tetap dibutuhkan Marshall Enggak berkurang Jumlahnya tetap 300 Jumlah Marshall udah cukup Lebih dari cukup 300 yang akan bertugas Kita masih punya backupnya Sekitar 200 tambahan lagi Untuk backup masih ada Enggak akan kurang Pengen lihat motor-motor balap Lagi dipanaskan Tadi udah F1 jadi di Mandalika Belum saat ini Bro Fabio dimana Mungkin sih masih di pedok Good luck guys Thank you Galangendra Thank you He's arriving now He's arriving now No 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 It's okay Itu namanya Carlos Espeleta Managing Director Dorna Sports Orang nomor 1 Dorna setelah Carmelo Espeleta Mungkin Apa Yang belum tahu Carlos Salah satu Orang penting Di Dunia Industri Otomotif Dunia Carlos Espeleta Nah Ini yang paling ikonik Dari circuit kita Ada yang tahu gak Motif batik apa Kenapa gak nebeng Tanggung Sekalian jalan kaki Gimana Keren ya Anaknya Carmelo Bener Anaknya Carmelo Sudah di follow bossnya MotoGP Marques mana Marques udah pulang Kalau lihat di instastory IG ini Tadi kita sempat Nerekam waktu Marques sama Paul Balik ke hotel Kayaknya capek bang Suaranya Iya nih Lumayan jalan Muterin circuit Songket itu Dorna itu Perusahaan Betul Jadi Dorna itu yang Perusahaan pemilik Dari MotoGP Dan World Superbike Jadi Dorna lah Yang mengizinkan Negara-negara mana Yang boleh Didatangi oleh MotoGP Dan itu tadi Carlos Dia salah satu penentunya Anaknya Carmelo Orang dalam Iya iyalah Orang dalam lah dia Kenapa gak naik sepeda Jalan aja Lebih 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 bikin capek Keren Yes Makasih Chatnya emang gak rata Bukan gak rata Jadi ini Dulu bekas-bekas aspal Eh bekas aspal Bekas-bekas ban Yang menempel Nanti disini Akan ada tribun Ini adalah Tribun premium Menuju Tikungan terakhir Nah Kalau dilihat Kalau kesana Kembali ke Starting grid Kiri Masuk ke Pit link Kita akan masuk ke pit lane Zoom aspalnya Wah gimana ya Zoom aspalnya Lihat Pori-porinya Cakep banget Lihat loh Ini yang namanya Stone Matic Asphalt Ini yang lagi ngomong siapa Aduh Admin Admin Oh Satu minggu Bisa lihat siarannya Enggak ada Enggak di siari Nah Ini adalah Pusat Electricity Power kita Disupply langsung oleh Teman-teman dari PLN Makasih teman-teman PLN Disupply UPS Genset Pembangkit listriknya Ada disini semua Lubang gorong-gorong bahaya Bukan Itu bukan lubang gorong-gorong Itu adalah Drinasenya Justru itu yang menyerap air Yang membuat sirkuit kita aman Dari kenangan Bangga jadi orang Lombok Wah harus bangga jadi orang Lombok Harus Gak capek Min Capek lah Lumayan nih Jarang olahraga Jalan-jalan disini Itu pedok belum final design kan Kedepannya mungkin akan berubah Ini ternyata Chef Arnold Bukan Dia buka admin Jangan dong Ini Lintasan masuk ke pit Kembali lagi Itu adalah CCTV Yang tersambung langsung ke Risk Control Building Total pengerjaan sirkuit ini Satu tahun Satu tahun pas Ya Total pengerjaan sirkuit ini Satu tahun Jadi waktu pertama kali Saya kesini Ini semua masih berbentuk tanah Tiba-tiba sekarang kita punya Salah satu sirkuit Terbaik Di Di Asia ya Karena Sekarang gini Stormatic Asphalt Teknologi ini Baru dimiliki oleh Tiga sirkuit Dan kita salah satunya Yang lain Yang punya Stormatic Asphalt itu Silverstone Phillip Island Yang ketiga Mandalika Ada berapa CCTV 35 cctv utama 5 cctv backup Jadi total ada 40 Cuaca gimana Ini cuacanya Mendung-mendung Ada Franco Uncini Ada Loris Capirossi Yang baru selesai muter Ada yang tahu Loris Capirossi Wah Mungkin ada yang pada denger suara motor Penasaran motor apa itu Ini dia motor Ducati Dan Suzuki Ducati